Kisah Orang Kudus Sobat Katolikana saatnya kita simak Kisah Orang Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Penulis Naskah Arief Setiawan Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santa Cecilia, seorang perawan dan martir Cecilia menjadi seorang Kristen tanpa sepengetahuan orang tuanya Ia juga berikra mempersembahkan keperawanannya hanya bagi Kristus saja Tetapi orang tua Cecilia menikahkannya dengan seorang pemuda kafir bernama Valerianus Kepada suaminya, Cecilia menceritakan rahasia pribadinya Valerianus, engkau harus tahu bahwa aku mempunyai seorang malaikat yang selalu menjagaku Jika engkau menyentuhku sebagaimana suami istri Malaikatku akan marah dan engkau akan menderita Tetapi jika engkau menghormati keperawananku Maka malaikat pelindungku akan mengasihi engkau sebagaimana ia mengasihi aku Valerianus tidak mempercayai Cecilia, katanya Katanya, tunjukkanlah malaikatmu kepada aku Jika ia berasal dari Tuhan, maka aku akan menuruti perkataanmu Cecilia memandang Valerianus penuh kasih Jika engkau percaya dan dibaptis, engkau akan melihat malaikatku Valerianus mendengarkan kata istrinya Ia belajar agama dan dibaptis oleh Paus Urbanus yang tinggal di Via Appia Sekembalinya ke rumah, ia mendapati Cecilia sedang berdoa Dengan didampingi seorang malaikat yang membawa dua mahkota bunga Untuk Cecilia dan Valerianus Valerianus sangat terharu Tiburtius, adik Valerianus dan Maximus Seorang tentara Roma sahabat mereka Juga bertobat dan menjadi Kristen Dalam masa penganiayaan Kaisar Dioklesianus Valerianus, Tiburtius dan Maximus Ditangkap dan wafat sebagai martir di Roma Sementara itu, Cecilia dipenggal lehernya Dan wafat sebagai martir pada tahun 230 Saudara-saudari Santa Cecilia tampil sebagai teladan perempuan Kristen sejati Ia mempertahankan keperawanannya secara ajaib Dan wafat sebagai martir Kristus pengantin jiwanya Santa Cecilia biasa dijadikan pelindung paduan suara Dan penyanyi gereja sebab tradisi mengisahkan Bagaimana ia bernyanyi dalam hati nuraninya Kalau musik instrumen gembira Mengiringi, menyongsong, mempelai hatinya Kita mohon bantuan doa Santa Cecilia Agar berulih hati nurani penuh damai Sebagai jaminan hidup bahagia Adakah hidup kita sehari-hari Merupakan madah pujian bagi Tuhan Demikian kisah orang kudus hari ini Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana Setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat Dan pukul 19 waktu Indonesia Barat Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya Sampai jumpa di kisah